Intro Belakangan waktu ini, aktris Marsyanda tengah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Kali ini bukan karena hijab atau pakaiannya yang semakin seksi. Namun lantaran ayah tiri Marsyanda Irwan Yusuf diamankan oleh Dino Sosial DKI Jakarta karena kedapatan tengah mengemis. Berita ini sungguh menjadi kabar yang sangat memilukan. Bagaimana seorang aktris yang hidupnya bergelibang harta justru membiarkan ayahnya menjadi pengemis. Tapi pemirsa, setelah bertemu kembali dengan ayahnya, Marsyanda mengaku senang dan lega. Kini dengan segenap kasih sayangnya, Marsyanda akan mengurus sang ayah yang telah lama berpisah dengan dirinya. Dan langkah pertama untuk menunjukkan baktinya sebagai anak, mantan istri Ben Keshavani ini pun membawa sang ayah untuk berobat ke rumah sakit. Untuk sekarang prioritasnya adalah kita bawa papa dulu, karena kan papa matanya infeksi ya, jadi papa perlu ketemu dokter, ngeliat matanya gimana, terus memang dari kemarin kayaknya agak-agak pusing-pusing gitu aja sih paling. Dan untuk lebih detailnya, masih dalam pembahasan. Karena kan ini nggak cuma bisa dalam semalam selesai ya, detail apapun itu, mau soal tempat tinggal papa ke depan, pekerjaannya, itu butuh diskusi yang lebih panjang dari hanya satu hari. Alhamdulillah kan ada momennya terjadi gitu ya, aku bisa punya keterlibatan yang lebih banyak mungkin daripada saat aku dulu, pas aku SMA, memang aku pengen banget take care of papa, aku pengen kasih tempat tinggal buat papa, aku pengen ngurusin papa lah dari segi pekerjaan, kalau kebutuhan ada kesehatannya dia untuk medis sama segala macam, aku juga pengen support. Cuman dulu memang pastilah mamaku kan sayang banget sama anaknya pasti, dia nggak pengen, gilanya anakku masih sekolah, terus dia juga ada pekerjaan, masih takutnya dia naruh beban yang terlalu berat buat dirinya sendiri, jadi keluarga aku merasa, iya kok toh keluarga papa juga masih sangat bisa untuk nge-support papa gitu. Jadi mereka ngeliat dulu kayaknya nggak mungkin, karena sekarang dengan adanya momen ini, aku juga senang gitu karena aku jadi bisa terlihat lebih banyak, namun seingin-inginnya aku banget pengen tempatnya care of papa seratus persen, aku mesti menghormati pihak keluarga papa yang sudah berapa puluh tahun ini ngurusin papa. Meski lama tak bertemu dengan ayahnya, namun Marsyanda sangat menyayangi pria tersebut, bahkan banyak kenangan yang tak bisa begitu saja Marsyanda lupakan. Lantas, apa saja sih kenangan yang sangat melekat dalam ingatan Marsyanda? Oh kenangan ya, kan aku kan memang hidup dari, pokoknya dari 0 sampai 5 tahun aku sama papa, memang akrab ya, maksudnya aku sama papa hubungannya baik, sampai sekarang pun juga tiapku temu baik-baik aja, karena mungkin itu kali aku sempat spend 5 tahun sama dia gitu, jadi ya gitu lah. Sampai jumpa di video selanjutnya.